Tim Jatandras Polrestabes Makassar berhasil meringkus salah satu pelaku begal yang merampas ponsel dan juga menebas tangan korbannya. Polisi terpaksa menebak kaki pelaku karena melawan saat akan diperiksa. Polisi menangkap salah satu begal sadis yang merampas ponsel dan menebas tangan korbannya hingga putus. Pelaku dibekuk oleh Tim Jatandras Polrestabes Makassar di Jalan Sabutung Makassar pada Kamis Dinihari. Pelaku terpaksa ditembak polisi di bagian kakinya karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan lokasi rekan dan barang bukti hasil kejahatan. Saat beraksi, pelaku bertugas sebagai joki yang mengendari motor, rekannya bertugas sebagai eksekutor. Pelaku nekat menebas tangan korban karena korban melawan saat ponselnya diambil. Sebelumnya pada hari Senin lalu, seorang mahasiswa menjadi korban begal sadis yang merampas ponsel dan menebas tangannya hingga putus di Jalan Datu, Pibandang, Kota Makassar. Jadi kemungkinan besar diduga ini adalah pelaku pencurian dengan kekerasan. Pelaku dijerat pasal 365 terkait pencurian disertai aksi kekerasan. Sementara satu rekan pelaku masih diburu polisi. Renhat Soplantila, Makassar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!